PT. Kereta Api Indonesia, Persero, atau KAI terus meluncurkan berbagai strategi untuk menggenjot jumlah penumpangnya. Menurut Direktur Utama PT. KAI, Didiek Hartantio, mereka terus meningkatkan konektivitas kereta api dengan moda transportasi lain. PT. KAI Sadar Kereta Api ada dalam ekosistem transportasi yang tidak bisa berjalan sendiri. Itulah sebabnya KAI menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun konektivitas integrasi di stasiun-stasiun di Jakarta. Sebut saja stasiun Sudirman dan duku atas yang terkoneksi dengan KA Bandara, LRT Jabodebek, MRT, dan Transjakarta. KAI juga terus meningkatkan kualitas layanan melalui peningkatan ketepatan waktu operasional KA, peningkatan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan. 2022 itu kan pulihnya pandemi itu belum total ya. Nah, sebetulnya tidak terlalu banyak perubahan ya, 2022 ke 2023 itu. Tapi memang mungkin yang 2022 itu masih belum banyak pepergian. Nah, sekarang itu orang beli tiket diakses ini. Nggak usah nyentuh apa aja, pakai ini aja langsung bisa boarding. Ya, di sini IQR. Jadi kalau mau boarding, apalagi kalau boarding, kalau sudah punya face recognition ya, udah nggak usah pakai apa-apa, langsung aja masuk. Cuma 1 detik, 2 detik. Silahkan ke gambir ya, itu nggak ada antrian sama sekali di kereta api itu. Jadi 1 jam orang itu sudah dibuka, ya. Jadi dengan wajah mereka langsung bisa boarding. Pokoknya kita, pecepatan yang agak signifikan gitu. Sehingga masyarakat merasakan bahwa, apa namanya itu, kereta api itu nyaman dan selamat ya, untuk menempuh ini. Memang sebetulnya saya ingin mempercepat lebih cepat lagi ya, tapi saya masih memikirkan masalah keselamatan ya, karena perlintasan-perlintasan saya tahu itu banyak sekali ya, dan sekarang kecepatan maksimal 120 km per jam kan. Sebetulnya di Malaysia itu dengan lab baril yang hampir sama, mereka itu 1 meter nih, kita 1,067 ya. Itu di sana bisa lari 160 km per jam. Tapi di sana itu, keretanya itu steril ya, nggak ada perlintasan. Kalau ada perlintasan, kalau nggak antar lepas, play over gitu kan. Terus kemudian ininya dipagar. Jadi masinnya cuma satu, di sini dua. Nah ini yang kan lebih efisien ya, dan kalau sudah elektrifikasi, wah lebih keren lagi. Nanti bayangkan, kita bisa bayangkan, seperti WUS itu kan 350 kan. Kalau yang normal kita bisa ada jalan 200, itu udah keren banget. Yang namanya transportasi itu adalah ekosistem. Jadi kayak kereta api, itu tidak bisa sendiri. Sehingga kita harus membangun suatu integrasi dan konektivitas dengan moda-moda transportasi yang lain. Ada first mile dan ada last mile-nya. Ada feeder di ujung dan feeder di ketujuannya ya. Nah ini yang kita terus membangun integrasi ini. Seperti di Jakarta ini, kita bersama-sama dengan Pemprov DKI ya. Terus membangun konektivitas integrasi di stasiun-stasiun ya. Dari Tanah Abang, Pasar Senen, Manggare, Kudang Diyak, Cikini, sampai ke Jakarta Kota ya. Tos Tebet ya. Ini bagaimana integrasi tampotasinya terbentuk ya. Sehingga kayak misalnya di DL Sudurnan dan Duku Atas ya. Ada KRL di situ, ada KA Bandara di situ, ada LRJ Bedebek di situ, ada MRT, ada Transjakarta. Nah ini integrasinya ini terbangun di situ. Nah inilah yang membentuk ya transportasi yang berkelanjutan. Jadi orang tuh kalau turun di Sudirman dan Duku Atas, angkutan lanjutannya ini apa? Orang turun di Tanah Abang juga demikian ya. Bukan hanya yang menuju Tanah Abang, tapi mereka tuh akan bekerja. Jadi salah satu kuncinya adalah membangun integrasi dan konektivitas. Nah di sisi kereta api sendiri, ini juga survei daripada Kementerian Perhubungan pada saat angkutan lebaran yang lalu, lebih daripada 20% masyarakat yang mudik itu memilih tampilannya dengan kereta api. Nah mengapa? Ya karena waktu tempuh kita itu sudah fix ya. Jadi artinya ketepatan waktu kereta api itu tahun lalu itu 96%. Tahun ini ya itu 97%. Nah inilah yang kita pertahankan ya, sehingga masyarakat itu memerlukan suatu ketepatan waktu ya. Dan yang paling penting selamat, nyaman ya. Dan kemudian kalau begitu nyampe ke tujuan, itu angkutan selanjutnya itu dia dapatkan dengan mudah. Saya ambil pelajaran dari dua proyek strategis nasional, yaitu LAT Jebedebek maupun kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Memang yang namanya infrastruktur itu masalah utama adalah tanah. Jadi sebetulnya kalau tanahnya itu sudah bebas, sudah siap untuk dikonstruksi, itu harusnya tidak memberikan suatu kendala. Nah apa yang terjadi di LAT Jebedebek dan kereta cepat, pembebasan tanahnya itu makan waktu yang cukup lama. Mungkin lebih daripada dua tahun secara total ya. Nah memang ini yang kita harus bangun adalah kolaborasi dan kerjasama yang harmonis antara seluruh pihak yang terkait ya. Jadi saya sangat berharap untuk proyek-proyek infrastruktur selanjutnya, alangkah baiknya tanah itu diselesaikan terlebih dahulu, baru dimulai proyeknya ya. Sehingga kendala yang dihadapi dalam hal pembebasan tanah, ini tidak menimbulkan efek munculnya cost-overan atau nilai kontrak yang melebihi daripada nilai awal gitu ya. Jadi rata-rata sih di sisi pembebasan tanah. Kalau proyek mangkrak sih alhamdulillah tidak ada yang mangkrak ya, tetapi terlambat itu yang kita alami. Kemudian kereta APL, LAT Jebedebek ini, yang kita operasikan ini adalah sistem pengoperasiannya dengan GW3. GW3 itu artinya apa? Grid of Automation 3 itu sistem digandalkan dari pusat ya, apa namanya itu, OCC, Operational Control Center yang ada di Hacam Multi. Tapi keretanya tanpa masinis ya, mungkin teman-teman kalau yang sudah naik ya, kereta itu jalan sendiri. Digerakkan dari central operationnya. Nah ini memang secara umum ya, ini memberikan suatu dampak, tapi yang saya sampaikan tadi secara volume tidak begitu besar ya, pengangkatnya ya. Memang ini baru ya, sehingga harapannya nanti untuk kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga terus meningkatkan bangkitan penumpangnya, dengan terbangunnya integrasi dan konektivitas di stasiun-stasiun yang dilewati ya. Baik, sekarang kan hanya dari Halim ke Padalarang, kemudian ke Tegaluar ya. Nah tahun depan itu kita akan operasikan di stasiun Kerawang ya. Nah ini harapannya Kerawang bisa menimpulkan suatu bangkitan. Kemudian akses-akses di semua stasiun yang akan kita perbaiki, sehingga masyarakat itu dengan mudah akan mencapai akses di stasiun itu. Jadi untuk di kereta di Sulawesi, Sulawesi itu kan dulu dari Makassar ke Pare-Pare ya, namun yang sedang beroperasi sekarang mungkin belum sepenuhnya ya. Nah ini memang kereta di Sulawesi ini memberikan dampak positif terhadap pekerjaan terutama pariwisata. Sulawesi ini memang masyarakatnya belum begitu terbiasa dengan kereta api, sehingga kita memang melakukan, apa nih, menjadi operator di sana setelah pembangunan infrastrukturnya diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan di JKA, kita mulai mengoperasikannya itu. Ya memang bangkitannya tidak seperti di Jawa yang kayak LAT langsung 79 ribu ya, tapi ini mengembangkan pariwisata. Harapannya ke depannya ini bisa menjadi suatu transportasi efisien dan menghubungkan Makassar dan Pare-Pare ini. Memang mungkin evaluasi, silahkan nanti masyarakat yang bisa mengevalasi, tapi dari apa yang kami evaluasi sendiri ya, memang yang membangun infrastruktur transportasi itu memerlukan kesiapan masyarakat dan juga dari sisi movement ya, sehingga memang ada skala keekonomian ya. Karena kalau apa namanya kereta api bandara seperti yang menuju dan dari bandara, itu kan akan efektif kalau jumlah penumpang dan jumlah penerbangannya itu mencapai jumlah tertentu ya. Nah Palembang ini sebetulnya jumlah penumpangnya belum terlalu optimal ya, namun demikian dalam persiapan pemerintah melakukan Asian Games ya, waktu itu maka LRT di Palembang ini dibangun. Nah memang sekarang ini kita lagi berupaya bersama dengan DJKA dan Kementerian Berhubungan serta pemerintah dari setempat ya, membangun integrasi dan konektivitas stasiun-stasiun LRT di Palembang ini ya, agar bangkitannya makin naik ya. Memang ada perkembangan yang bagus ya di Palembang ini, perkembangannya cukup baik ya untuk angkutan penumpangnya, namun memang belum optimal gitu. Jadi kalau anak usaha, ini yang paling besar lah kereta komuter Indonesia ya, KCI yang mengoperasikan angkutan komuter di Jabodetabek, kemudian di Bandung Raya, di Jogja Solo, dan di Jawa Timur di Surabaya. Asetnya ini sampai sekarang sudah 3,4 triliun ya, lapannya sekitar 182 miliar. Nah ini saya rasa akan menjadi anak persen yang penting, karena ini nanti akan mengoperasikan kereta-kereta komuter di perkotaan di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Nah kereta api sendiri dalam pengembangan infrastruktur, tentunya kita akan berpedeman pada Undang-Undang No. 23 tahun 2007 yang mana perkereta apian, di mana kewajiban pengembangan infrastruktur oleh pemerintah. Nanti perpanjangan ke arah mana, kemudian elektrifikasi ke arah mana, ini akan kita, apa namanya itu, akan kita akomodir dengan penyediaan kereta-kereta yang diperlukan. Nah ini tahun ini akan ada elektrifikasi di Bandung Raya, dari Arah Padalarang sampai ke Ranca Ekek, ke Cicalengka ya. Nanti kalau itu sudah dioperasikan, ya kita akan operasikan kereta KRL listrik seperti yang ada di Jungsasolo. Nah harapannya elektrifikasi oleh pemerintah akan semakin cepat ya, sehingga kita bisa menggunakan energi baru yang terbarukan, kemudian efisien, dan tentunya harganya terjangkau oleh masyarakat kelas bawah. Untuk ESG ini, ini kami tahun ini akan memakan rating, sustainability rating ya, yang dilakukan oleh S&P, suatu lembaga rating internasional, karena kita ini sudah mempunyai program roadmap menuju ESG, di mana tahun 2060 nanti kita akan menuju zero emission. Memang kereta api ini sekarang ya, apa yang kita lakukan adalah penggunaan B30, B35, dan B40. Jadi B40 itu apa? Jadi B40 adalah BBM, atau High Speed Diesel, itu HSD, itu di, apa namanya, di blending dengan minyak sawit ya. Nah sawitnya 40%. Nah ini sudah kita gunakan, yang kita sudah operasikan B30, kita lagi trial untuk B40. Nah ini program pemerintah akan berlanjut terus. Kemudian kita juga sudah memasang 40 stasiun dengan panel surya, termasuk gedung ini sudah pakai panel surya. Kemudian juga ada dua balayasa, yaitu balayasa Manggare dan balayasa Yogyakarta, yang kita sudah pasangin panel surya. Kita satu tahun kemarin sudah menghemat sekitar 1 miliar, dengan penggunaan panel surya itu. Nah ini kita akan bangun lagi di penambahan di stasiun lagi, ada sekitar 20 atau 18 stasiun ya. Dan ini akan berlanjut terus. Artinya kereta api aktif di dalam implementasi road map menuju ESG, karena kita ingin menggunakan energi badan terbarukan. Harapan kami pemerintah bisa mendukung dengan program elektrifikasi per kereta api yang lebih agresif ya. Sehingga kalau semuanya lintas itu kita bisa elektrifikasi, kita akan operasikan kereta-kereta listrik yang akan lebih efisien, kecepatannya juga kita bisa tambah, dan ketepatan waktunya lebih baik lagi. Kita ini saat ini sedang menyusun RGPP, rencana jangka panjang perusahaan tahun 2025 sampai ke 2029. Nah aran Pak Erick Tohir ya, Menteri BUMN, kita itu diminta menyusun rencana jangka panjang sampai ke 2034 ya. Namun kita pecah jadi dua, 2025 sampai 2029. Nah ini mengenai strategi angka-angkanya, ini kami masih menyusun, dan kami itu juga melihat apa yang akan dengan Bapak Penas ya, yang mata mendatang, apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan di CK Alimato mendatang. Mungkin nanti kita, kapan-kapan kalau RGPP ini, mungkin bulan Oktober atau November akan selesai ya. Nanti akan kita sampaikan ke Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perhubungan, nanti kita bisa OHA Direktur sendiri. dan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perhubungan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.